Halo teman-teman semua, kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku selama mondok di pesantren dan cerita pengalaman aku selama di pondok ini akan disebut dengan pesantren seris Oke, jadi aku mondok di salah satu berpesantren di Jawa Timur dan lokasi pondoknya itu tepat di sebelah rel kereta Jadi, ada beberapa cerita mistis mengenai rel kereta di sebelah pondok tersebut dan temanku pernah cerita sama aku, dia bilang Eh, katanya di rel kereta itu ada pondoknya setan budak loh Ah, masa, Mak? Iya, beneran Dulu katanya ada cewek dibunuh dengan cara diikat di rel kereta di situ Terus gentayangan jadi setan budak sekarang Yaelah, gak mungkin lah Dih, gak percaya Kalau gak percaya, tungguin aja pas kereta lewat jam 2 malam Nanti pasti ada suara cewek teriak Aku tetap gak percaya ya kan Lagian ngapain aku nungguin sampai jam 2 malam gitu Nah, malamnya aku tidur seperti biasa tuh Dan tak kenapa jam 2 malam tiba-tiba aku bangun dong Dan pas banget ada suara kereta mau lewat Aku jadi teringat dengan kata-kata temanku tadi Dan beneran dong Setelah suara kereta semakin dekat Ada suara cewek teriak kenceng banget Aku langsung tutup telinga pakai selimut Karena takut Dan parahnya suaranya tuh kerasnya dekat banget Kayak di depan kamar gitu Dan semakin lama semakin dekat Karena suaranya semakin dekat Aku jadi penasaran kan Akhirnya aku lihat ke arah suara Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati